Bab 1526 mereka ada di sini. Saat aura iblis yang deras melonjak ke seluruh dunia, semua kehidupan di dunia seribu besar mengangkat kepala mereka dalam ketakutan saat mereka melihat ke arah makam sunyi utara. Meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi, mereka samar-samar bisa merasakan tekanan menakutkan yang menyelimuti seluruh dunia seribu besar. Entah mengapa, mereka merasakan teror. Di dalam makam sunyi utara, para penguasa surgawi menjadi pucat saat mereka melihat aura iblis. Bahkan para penguasa surgawi suci seperti Mahatian dan King Yanjing mengenakan ekspresi serius dan gelisah. Raja jahat surgawi benar-benar telah membebaskan diri, dan mencoba untuk menekannya lagi tidak akan mudah. Bagi dunia seribu dewa, ini tidak diragukan lagi merupakan kesengsaraan bagi mereka. Ketika Raja Langit Suci melihat Raja jahat surgawi, dia segera mundur dan mengabaikan Kintian dan teman-temannya. Saat banyak makhluk iblis berdiri di hadapan Raja jahat surgawi, mereka dengan hormat membungkuk. Kami menyambut kembalinya dewa. Menghadapi Raja jahat surgawi, bahkan para patriark dari berbagai klan menunjukkan rasa hormat tanpa kesombongan. Sebaliknya, mereka memiliki rasa takut dan hormat di dalam hati mereka. Di belakang mereka ada penyebaran aura iblis yang sangat besar saat mereka berlutut dengan tubuh gemetar. Kami menyambut sang dewa. Saat suara mereka bergema, wajah Kintian, Azure Swatsein, dan Undying Lord terlihat suram dengan hati mereka yang bergetar. Ada beberapa garis yang terbang. Mereka adalah Kaisar Naga Sejati, Raja Phoenix Sejati, Raja Phoenix Murni, dan Kultifator Supreme Divine Beast lainnya. Kintian, ada apa dengan kalian? Mengapa Raja jahat surgawi bebas? Suara marah Kaisar Naga Sejati bergemuruh seperti guntur saat dia menatap kelompok tiga orang Kintian. Kintian tersenyum masam saat dia menjawab, ini semua salahku. Jika bukan karena benih jantung iblis, klan iblis tidak akan memiliki kesempatan untuk membuka segelnya. Kaisar Naga Sejati, tidak perlu bagi kita untuk berbicara. Yang penting saat ini adalah berurusan dengan Raja jahat surgawi. Pendekar Pedang Azure menggelengkan kepalanya dengan ekspresi serius. Kaisar Naga Sejati mengangkat kepalanya dan menatap klan iblis, lalu tersenyum. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Kau tidak tahu betapa menakutkannya keberadaan itu. Bahkan Kaisar Abadi harus mengorbankan nyawanya untuk menyegelnya, jadi siapa yang bisa menghentikannya di dunia seribu besar? Semua orang terdiam. Menghadapi sosok menakutkan itu, bahkan kultifator puncak seperti mereka merasa tak berdaya. Karena itu masalahnya, maka kita hanya bisa bertarung sampai mati. Wajah sang penguasa Abadi bergerak-gerak saat dia dengan acuh tak acuh berkata. Saat semua orang saling bertukar pandang, mereka menghela nafas dengan tekat di mata mereka. Mereka sudah merasakan kebrutalan klan iblis, dan jika mereka jatuh ke tangan klan iblis, mereka akan diperbudak dan dipelihara sebagai hewan ternak. Karena itu masalahnya, mereka lebih suka melakukan perlawanan. Melihat pemandangan di luar, Muchen memasang ekspresi serius dengan ketajaman di matanya. Luoli berdiri di samping Muchen dan wajahnya yang lembut juga memasang ekspresi serius. Bahkan dia merasakan sedikit ketakutan dari situasi ini. Merasakan emosi yang dimiliki wanita di sampingnya, Muchen dengan lembut memegang tangannya. Jangan khawatir. Tidak peduli seberapa buruk situasinya, aku akan membuatmu tetap aman selama aku masih memiliki nafas di dalam diriku. Kehangatan yang datang dari tangannya menenangkan. Sambil memberikan genggaman kembali ke tangan Muchen, suaranya dengan lembut bergema, selama aku bisa bersama denganmu, aku tidak akan takut, bahkan dalam kematian. Melihat Luoli, Muchen tersenyum dan merasakan kebanggaan di dalam hatinya. Terlepas dari teror raja jahat surgawi, apakah dia akan takut mati saat melindungi orang yang dia sayangi? Bahkan saat menghadapi keputus asaan, Muchen tidak pernah takut. Penguasa surgawi di makam sunyi utara menjadi tegas. Raja jahat surgawi memandang klan iblis yang membungkuk dengan aura iblis yang deras melonjak di sekelilingnya. Iblis suci, kau telah melakukannya dengan baik. Raja langit suci berlutut dan menatap raja iblis surgawi dengan api di matanya. Aku hanya mengikuti pengaturanmu. Raja jahat surgawi dengan acuh tak acuh tersenyum dan menyapu pandangannya ke sekeliling. Meskipun aku telah keluar dari segel, kekuatanku telah mengalami penurunan besar. Apakah makanan saya sudah siap? Sambil tersenyum, Raja langit suci tersenyum. Sudah lama disiapkan. Melambaikan tangannya, ruang angkasa terkoyak dan beberapa alam bawah muncul, penuh dengan kehidupan. Mata raja jahat surgawi berkedip-kedip dengan kebrutalan saat dia tersenyum dingin. Dengan jentikan jarinya, aura iblis yang pekat mengalir ke alam bawah dan mereduksi semua bentuk kehidupan menjadi kabut. Jeritan dan jeritan bergema meskipun batas planet. Saat Raja jahat surgawi menarik nafas, aura iblis kembali dan darah dilahap olehnya. Saat dia melahap darah, tubuhnya mulai mengembang dengan aura iblis yang menakutkan dilepaskan. Hanya dalam 10 tarikan nafas yang aneh, sosok iblis itu dengan cepat menyusut dan sebuah siluet keluar dari aura iblis. Siluet itu telah menarik perhatian semua orang. Dia mengenakan jubah putih yang diukir dengan bintang-bintang. Saat jubahnya berkibar, dia memancarkan aura yang halus. Wajahnya sangat halus, seperti batu giyok, dan sepasang matanya berwarna hitam pekat tanpa ada warna putih di dalamnya. Mereka tampak seperti dua lubang hitam yang dapat melahap apapun. Selain sepasang matanya, dia bahkan memiliki tiga mata di dahinya, tapi selain dua mata yang terbuka, mata yang vertikal tertutup. Iblis ini sebenarnya memiliki lima pupil. Melihat Raja Jahat Surgawi, Kintian dan yang lainnya bisa merasakan fluktuasi samar yang membuat mereka merasa ketakutan. Secara alami, Raja Jahat Surgawi telah memulihkan kekuatannya setelah melahap nyawa dari beberapa alam bawah. Meskipun aku hanya memulihkan setengah dari kekuatanku, itu seharusnya cukup. Raja Jahat Surgawi menunduk dan tersenyum pada kultifator dari dunia seribu dewa. Namun, senyumnya dipenuhi dengan kebrutalan. Makam Sunyi Utara telah menyegelku selama 49 ribu tahun, dan itu dipenuhi dengan upaya. Kaisar Abadi. Hari ini, izinkan aku menghancurkannya untuk menandakan kembalinya aku. Raja Jahat Surgawi berkata dengan lembut. Saat mata vertikal itu bergerak, sebuah sinar hitam tiba-tiba melesat. Murid pemusnah kehidupan. Sinar hitam dengan cepat mengembang dan terbang keluar. Itu terbentuk menjadi sebuah meteorit yang tampaknya telah diciptakan dengan kematian. Bersama dengan aura kematian, itu akan menghancurkan seluruh benua jika mendarat. Melihat meteorit itu, wajah semua orang berubah. Mereka bisa merasakan kekuatan menakutkan yang datang darinya. Kekuatan semacam itu bahkan bisa membunuh Saint Heavenly Sovereigns. Ayo pergi. Wajah Kintian berubah drastis. Tanpa kata-kata, Saint Heavenly Sovereigns lainnya meraung dan energi spiritual melonjak dan merobek langit dan bumi saat serangan yang kuat terbang ke arah meteorit hitam. Dengan begitu banyak Saint Heavenly Sovereign fase akhir yang bergerak, kekuatan itu benar-benar mengejutkan. Di bawah tatapan gugup semua orang, serangan Saint Heavenly Sovereign fase akhir berbenturan dengan meteorit hitam. Dalam sekejap tabrakan itu, gelombang kejut yang menakutkan menyapu yang menghancurkan segala sesuatu dalam jarak beberapa ratus ribu mil. Saat ruang angkasa terus runtuh, semua orang melihat tabrakan itu dengan tatapan gugup. Saat gelombang kejut berangsur-angsur memudar, sebuah sinar hitam melesat dan muncul dalam pandangan semua orang. Itu adalah meteorit yang diselimuti aura mematikan. Bahkan ukurannya tidak menyusut. Serangan dari Saint Heavenly Sovereigns tidak berguna melawannya. Semua orang di dalam makam sunyi utara menarik napas dingin dengan wajah mereka yang kehabisan warna. Bahkan Saint Heavenly Sovereigns fase akhir tercengang. Mereka bisa merasakan bahwa kekuatan di dalamnya telah melampaui alam Saint Heavenly Sovereign. Apakah akhir dari dunia seribu besar kita ada di sini? Penguasa abadi berbicara dengan keputus asaan tertulis di matanya. Usaha yang sia-sia melakukan perjuangan yang sia-sia. Raja jahat surgawi menggelengkan kepalanya. Kaisar abadi, biarkan mayatmu dihancurkan bersama dengan makam sunyi utara ini. Jangan khawatir, Anda telah menyegel saya selama 49 ribu tahun, jadi saya akan membayar hutang itu dengan dunia seribu besar. Saat meteorit merobek ruang angkasa, meteorit itu muncul di luar makam sunyi utara, yang bahkan membuat Kintian dan yang lainnya tak berdaya. Semuanya, ayo lakukan perjuangan sampai mati. Kintian memejamkan mata dan kedua tangannya menyatu dengan ekspresi tegas. Energi spiritual dalam tubuhnya mulai meledak. Dia berniat menghancurkan diri sendiri untuk mengimbangi serangan dari raja jahat surgawi ini. Penguasa surgawi fase akhir bertukar pandang dan tersenyum tanpa daya. Tanpa kata-kata, energi spiritual dalam tubuh mereka mulai merajalela. Namun, ketika energi spiritual dalam tubuh mereka mencapai batasnya, ruang angkasa tiba-tiba terkoyak dan energi tak terbatas keluar dan menelan mereka. Seketika itu juga, energi spiritual yang mengamuk di dalam tubuh mereka segera tertahan. Mereka semua membuka mata mereka dengan kaget saat mereka melihat fluktuasi yang tidak asing lagi. Fluktuasi ini. Saat ruang terkoyak, dua siluet menonjol dan muncul di atas makam sunyi utara. Api kaisar. Delapan jimat telapak tangan. Ketika mereka muncul, suara bergema dari tenggorokan mereka. Api yang menyilaukan membumbung tinggi ke langit dan berubah menjadi pedang, lalu terbang melintasi cakrawala dengan panas yang berkobar-kobar yang bisa membakar dunia. Sebuah telapak tangan terbang di atas yang mengandung delapan energi berbeda yang menyatu dengan sempurna dan menabrak meteorit hitam pada saat yang sama dengan bila api. Kali ini, ruang angkasa bergetar akibat gelombang kejut dari ketiga serangan tersebut dan runtuh. Tapi kali ini, meteorit hitam itu berguncang dengan keras dan meledak di bawah mata ketidakpercayaan klan iblis. Raja Langit Suci dan teman-temannya memandang makam sunyi utara dengan keheranan ketika mereka melihat dua siluet berdiri di kehampaan. Kedua siluet itu berdiri dengan tangan di belakang punggung dan dengan bangga berdiri, seolah-olah mereka bisa menopang seluruh langit agar tidak runtuh. Ketika semua orang melihat kedua siluet itu, tubuh mereka mulai bergetar. Itu, kaisar api dan leluhur bela diri. Mereka akhirnya datang. N. Bab 1527 tujuan dunia. Di luar makam sunyi utara, dua siluet berdiri dengan tangan di belakang punggung mereka. Ketika mereka muncul, tekanan iblis yang menyelimuti tanah ini telah berkurang. Kaisar api dan leluhur bela diri. Melihat kedua siluet itu, Kintian dan teman-temannya bersuka cita. Meskipun di mata banyak orang, kaisar api dan leluhur bela diri tidak ada bedanya dengan mereka, karena mereka berdua adalah penguasa surgawi fase akhir, hanya mereka yang tahu seberapa dalam dan tak terduga keduanya. Oleh karena itu, situasi menjadi sedikit tenang setelah kemunculan mereka berdua. Haha, maaf karena terlambat. Tolong jangan menentang kami. Klan iblis menghabiskan beberapa trik untuk menahan kami berdua, itulah sebabnya kami baru ada di sini sekarang. Kaisar api berbalik dan tersenyum. Senyumnya yang tenang membuat semua orang merasa lega. Kami tidak berani. Kintian menggelengkan kepalanya dengan ekspresi bersalah. Saya punya masalah, yang membuat situasinya begitu rumit. Sambil menghela nafas, kaisar api berkata, adapun benih jantung iblis, kamu tidak bisa disalahkan. Meskipun aku merasakannya saat itu, aku tidak bisa melihat lebih dalam, jadi aku tidak berani memastikannya. Pada akhirnya, aku hanya bisa meninggalkan benih api padamu. Menganggupkan kepalanya, leluhur bela diri berkata, saat ini, hal yang penting adalah menghadapi kesengsaraan ini. Mengangkat kepalanya, leluhur bela diri dengan dingin menatap raja jahat surgawi seolah-olah tatapannya bisa menembus yang terakhir. Kaisar api dan leluhur bela diri. Aku mengirim enam patriark dari 32 klan utama, tapi aku tidak pernah menyangka bahwa mereka tidak bisa menghentikan kalian berdua. Raja Langit Suci menenangkan keterkejutan di wajahnya saat dia menatap mereka berdua. Saling bertukar pandang, kaisar api dan leluhur bela diri tersenyum. Apa yang kamu bicarakan tentang mereka? Saat mereka berdua mengangkat telapak tangan mereka, energi spiritual dari telapak tangan mereka berubah menjadi sebuah bola dan tiga makhluk iblis meraung di masing-masing bola. Tapi tidak peduli bagaimana mereka menyerang, mereka tidak bisa mengguncang bola tersebut. Melihat ke enam siluet itu, Raja Langit Suci menyipitkan matanya. Patriark lain dari berbagai klan juga tidak bisa menahan diri untuk tidak mengubah ekspresi mereka. Ke enam makhluk iblis itu adalah enam patriark di antara 32 klan utama. Orang harus tahu bahwa setiap orang dari mereka berada di puncak alam Raja Langit, dan mereka tidak lebih lemah dari sein-sein fase akhir. Tapi sekarang, mereka semua ditangkap oleh kaisar api dan leluhur bela diri. Enam Raja Langit ingin menyerang wilayah api tak berujung dan alam bela diri. Kalian terlalu meremehkan kami. Suara leluhur bela diri bergema dengan gengsi tak berujung. Saat wajah Raja Langit Suci berkedut, kekerasan melonjak di matanya saat dia dengan dingin berkata, kalian tidak akan membiarkan mereka pergi. Jika tidak, wilayah api tak berujung dan alam bela diri kalian akan musnah dari permukaan bumi. Mendengar ancamannya, kaisar api dan leluhur bela diri menyipitkan mata mereka dengan rasa dingin yang menusuk tulang di mata mereka. Setelah itu, mereka bertindak sebagai tanggapan mereka. Tangan mereka mengepal dan kekuatan menakutkan melonjak ke dalam bola di tangan mereka. Saat kekuatan meledak, keenam makhluk iblis itu bahkan tidak bisa berteriak dan dihancurkan. Enam Raja Langit Puncak mati begitu saja. Melihat pemandangan ini, wajah Raja Langit Suci dan Raja Langit lainnya berubah drastis dan tatapan mereka berubah menjadi dingin. Haha, menarik. Berdiri di depan Raja Langit, Raja Jahat Surgawi menyaksikan adegan ini dengan penuh minat saat tatapannya tertuju pada kaisar api dan leluhur bela diri. Kalian berdua jauh lebih kuat dari orang-orang itu. Meskipun Raja Langit Suci dan Raja Langit lainnya tidak bisa mengetahui level kaisar api dan leluhur bela diri, Raja Jahat Surgawi bisa merasakan kekuatan mereka. Mereka berdua jauh lebih kuat dari orang-orang seperti Kintian. Kaisar api dan leluhur bela diri juga melihat ke arah Raja Jahat Surgawi. Menghadapi orang ini, bahkan wajah keduanya berubah menjadi serius. Aku yakin kau pasti Raja Jahat Surgawi yang telah disegel oleh Kaisar Abadi. Kaisar api berkata, dengan sebuah senyuman, murid-murid Raja Jahat Surgawi tampak seperti bisa melahap apa saja. Aku telah meremehkan Kaisar Abadi saat itu, karena aku tidak menyangka akan ada orang sekuat dia di dunia seribu dewa. Tubuh leluhur bela diri tampak seperti pilar yang mengjulang tinggi saat dia menjawab, dunia seribu besar kita diberkati dengan bakat yang tak terhitung jumlahnya. Karena kami memiliki Kaisar Abadi yang menghentikanmu saat itu, maka secara alami ada seseorang yang bisa menaklukkanmu hari ini. Oh! Mata Raja Jahat Surgawi terangkat saat dia menatap Kaisar Api dan leluhur bela diri sambil tersenyum. Kalau begitu aku akan melihat siapa yang bisa menghentikanku setelah Kaisar Abadi. Kaisar Api tersenyum. Kau meremehkan dunia seribu aku karena kau pikir tidak ada seorang pun di dunia seribu yang bisa mencapai alam itu. Saat murid-murid Raja Jahat Surgawi menyipitkan mata, ada perubahan untuk pertama kalinya saat dia menatap Kaisar Api. Kalian tahu alam itu? Alam berdaulat Surgawi suci adalah puncak dari dunia seribu besarku, tapi ada dunia baru di luar itu. Kaisar Api menjawab. Mendengar kata-kata itu, Kintian dan yang lainnya gemetar, tetapi mereka tidak berani terganggu. Mereka menanamkan kata-kata Kaisar Api jauh di dalam hati mereka, karena mereka tahu bahwa alam berdaulat Surgawi bukanlah batasnya. Tapi tidak peduli bagaimana mereka berkultivasi, mereka tidak bisa mencapai batas itu. Mereka masih tidak bisa menyentuh alam yang melebihi alam berdaulat Surgawi suci. Alam di luar penguasa Surgawi suci itu tidak begitu misterius. Sederhananya, para pembudidaya hanya membutuhkan kesempatan. Kaisar Api tersenyum. Kesempatan itu adalah tujuan dunia. Kali ini, itu adalah leluhur bela diri yang berbicara. Ketika suaranya yang tenang bergema, Kintian dan yang lainnya dapat merasakan seluruh dunia seribu besar bergetar dan energi spiritual samar-samar tumbuh lebih kuat. Niat dunia. Kintian dan yang lainnya menggumamkan kata-kata itu. Terlepas dari pemahaman di dalam hati mereka, mereka masih tidak bisa bersentuhan dengan level itu. Mereka tidak bisa menggambarkan kedalamannya. Niat dunia. Muchen mengangkat kepalanya saat dia melihat dua siluet yang menghadap Raja Jahat Surgawi. Dengan getaran di dalam hatinya, matanya berkedip-kedip dengan cahaya dan dia memiliki wawasan di dalam hatinya. Di jalan kultivasi, rute yang berbeda pada akhirnya sampai pada tujuan yang sama. Penguasa Surgawi dapat memicu energi dunia untuk memperkuat diri mereka sendiri. Dunia seribu besar memiliki niat, dan hanya dengan merasakan niat itu, mereka dapat mengukir roh mereka di dunia seribu besar dan memicu energi dunia. Alam itu adalah salah satu yang melebihi alam berdaulat Surgawi suci. Suara kaisar api dan leluhur beladiri bergema, menyebabkan para penguasa Surgawi mabuk karenanya. Jadi itu adalah alam legendaris yang melebihi alam penguasa Surgawi suci. Memicu energi dunia. Hati Muchen diliputi keterkejutan. Bahkan jika Saint Heavenly Sovereigns dapat mengontrol dan terhubung dengan energi spiritual di dunia seribu dewa, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mengendalikan seluruh dunia seribu dewa. Mereka tidak dapat membayangkan betapa kuatnya mereka setelah energi dunia ditambahkan ke dalam tubuh mereka. Seberapa kuatkah itu? Kaisar api menatap Raja Jahat Surgawi yang memiliki ekspresi muram di luar makam sunyi utara. Saat itu, Kaisar abadi telah mengandalkan energi dunia seribu dewa untuk menyegelmu. Setelah menatap Kaisar api dan leluhur beladiri secara singkat, Raja Jahat Surgawi berkata, aku tidak pernah menyangka kalian berdua akan mengetahui rahasia ini. Tapi tidak ada gunanya, bahkan jika kalian mengetahuinya. Sejak penciptaan dunia seribu dewa, hanya Kaisar abadi yang berhasil memicu niat dunia. Jadi, tidak peduli apa yang kalian berdua lakukan, dunia seribu besar ditakdirkan untuk hancur. Ketika kata-kata terakhirnya diucapkan, aura iblis yang merusak menyapu keluar dari tubuh Raja Jahat Surgawi, bahkan benua-benua di dekatnya pun tertelan di dalamnya. Menghadapi aura iblis, Kaisar api dan leluhur beladiri mempertahankan ekspresi tenang saat mereka bertukar pandang dan menutup mata pada saat yang sama. Saat mereka menutup mata mereka, hati para penguasa Surgawi lainnya bergetar. Mereka samar-samar bisa merasakan getaran halus yang datang dari setiap sudut dunia seribu dewa. Setelah itu, energi spiritual di dunia seribu dewa meledak dan semua penguasa Surgawi mengangkat kepala mereka. Mereka dapat merasakan energi spiritual yang luar biasa berkumpul menuju makam sunyi utara. Energi spiritual itu begitu kuat sehingga bahkan seorang sein-sein fase akhir Surgawi akan merasa takut. Ketika Muchen dan kawan-kawan mengangkat kepala mereka, aura iblis yang deras berfluktuasi, seolah-olah sedang terkoyak. Sinar energi spiritual turun dari langit dan menembus aura iblis. Hanya dalam sepuluh tarikan napas yang aneh, aura iblis yang deras yang melanda berbagai benua penuh dengan lubang. Sinar-sinar itu sama sekali berbeda dari energi spiritual biasa. Mereka nampaknya mengandung kekuatan yang menakutkan, dan hanya satu helai telah menyebabkan berbagai energi spiritual bergetar. Kaisar api dan leluhur bela diri menutup mata mereka dengan dingin saat mereka menatap raja jahat surgawi. Di saat yang sama, suara mereka bergema ke seluruh langit dan bumi, karena kamu tidak percaya, maka kami akan membiarkanmu menyaksikannya sendiri. Bahkan dengan kematian Kaisar abadi, dunia seribu dewa bukanlah tempat bagi kalian untuk mempermalukan kami. N. Bab 1528 Papan Cakrawala Ketika suara kaisar api dan leluhur bela diri bergema di seluruh wilayah, layar bercahaya besar turun dan merobek aura iblis. Muchen dan penguasa surgawi lainnya mengangkat kepala karena terkejut. Energi spiritual yang melonjak yang beredar di antara langit dan bumi telah mencapai tingkat yang menakutkan. Itu berada pada tingkat yang bahkan akan ditakuti oleh Saint Saint Fasa Akhir. Selain itu, ada juga energi luar biasa yang terkandung di dalam energi spiritual tersebut. Tekanannya mirip dengan tekanan dunia. Wajah kaisar jahat surgawi sangat serius saat dia melihat energi spiritual tersebut. Pupil matanya yang mirip dengan jurang perlahan-lahan berubah menjadi dingin. Mengangkat kepalanya, dia bisa merasakan kekuatan yang luar biasa turun pada saat ini. Saat awan pancaran spiritual memercik turun, seluruh area bergetar dan perlahan-lahan berkumpul. Semua orang bisa segera melihat layar besar muncul di atas makam sunyi utara. Apa itu? Kintian dan penguasa surgawi Seinfah seakhir lainnya melihat ke layar. Layar itu memancarkan aura misterius dan tampaknya terukir dengan pemandangan dan langit berbintang. Tekanan yang menakutkan meresap darinya dan hati semua orang bergetar karena ketakutan dari energi tersebut. Kaisar api dan leluhur bela diri melihat ke layar misterius dengan ekspresi serius. Ini adalah niat dunia seribu dunia yang hebat. Niat dunia seribu dunia yang hebat. Hati semua orang bergetar. Inikah kesempatan legendaris yang memungkinkan mereka untuk melampaui alam berdaulat surgawi suci. Yang pertama merasakan niat dunia di dunia seribu dewa adalah Kaisar abadi. Kaisar api melihat ke layar misterius sambil berseru dan dengan demikian dia menamai niat dunia ini sebagai Papan Cakrawala. Papan Cakrawala. Wajah penguasa surgawi berubah ketika mereka mendengar nama itu. Seolah-olah sebuah kekuatan yang luar biasa terukir di lubuk hati mereka membuat mereka melihat dengan penuh harapan. Dunia sebagai sebuah papan. Dan selama siapapun dapat meninggalkan nama mereka di atasnya, mereka akan menerima pengakuan dari dunia seribu dewa dan memiliki energi dunia. Leluhur bela diri menjelaskan. Semua orang mengangkat kepala mereka saat mereka melihat layar misterius yang merupakan Papan Cakrawala dengan rasa hormat di mata mereka. Papan Cakrawala itu misterius dan mendalam. Ketika semua orang mengarahkan pandangan mereka ke atas, mereka semua melihat sebuah kata kuno di layar. Ye, ye, apa artinya itu? Kintian dan yang lainnya menyipitkan mata. Ye, adalah nama keluarga Kaisar Abadi. Suara sang penguasa Abadi bergetar. Memang, itu adalah nama keluarga Kaisar Abadi. Di zaman kuno, dia berhasil merasakan intensi dunia dari dunia seribu besar dan memicu Papan Cakrawala, meninggalkan nama keluarganya dalam prosesnya. Menganggukkan kepalanya, Kaisar Api melanjutkan, tapi sangat disayangkan bahwa Kaisar Abadi gagal meninggalkan seluruh namanya di Papan Cakrawala. Dia hanya bisa meninggalkan nama belakangnya. Jika tidak, dia tidak perlu mengorbankan nyawanya untuk menyegel Raja Jahat Surgawi. Semua orang berseru saat mereka akhirnya mengerti. Jadi ternyata apa yang disebut, alam di atas alam berdaulat Surgawi Suci, akan merasakan niat dunia dan memanggil Dewan Cakrawala. Dengan meninggalkan nama mereka di atasnya, mereka akan mendapatkan kendali atas energi dunia dan melampaui alam berdaulat Surgawi Suci. Bahkan Kaisar Abadi hanya berhasil meninggalkan nama keluarganya. Semua orang menghirup nafas dingin. Bahkan seseorang sekuat Kaisar Abadi tidak berhasil meninggalkan nama lengkapnya, jadi mereka bisa tahu betapa sulitnya meninggalkan nama mereka di sana. Raja Jahat Surgawi melihat ke arah Papan Cakrawala tanpa ekspresi apapun sebelum menatap Kaisar Api dan leluhur bela diri. Aku tidak pernah menyangka bahwa kalian berdua akan berhasil memanggil niat dunia seribu dunia. Tapi tidak ada gunanya hanya merasakannya. Jika kalian tidak bisa meninggalkan nama kalian, itu adalah usaha yang sia-sia. Kaisar Api dan leluhur bela diri saling bertukar pandang sebelum mereka tersenyum. Senyum mereka dipenuhi dengan kepercayaan diri saat mereka tertawa, karena Kaisar Abadi berhasil mencapainya, maka sebagai juniornya, kita secara alami tidak akan tertinggal di belakang para pendahulu kita. Saat tawa mereka bergema, Kaisar Api dan leluhur bela diri membumbung tinggi ke langit. Api yang menyilaukan menyapu keluar dari tubuh Kaisar Api dan memancarkan kedalaman. Itu benar-benar meresap ke dalam aura seorang penguasa, seolah-olah itu adalah Kaisar dari semua api. Itulah Kaisar Api, Kaisar Api yang legendaris. Ketika api Kaisar muncul, semua suhu langit dan bumi naik seperti kuali dengan tanda-tanda mencair. Hari ini, aku, Xiao Yan, akan meninggalkan sebuah nama di papan Cakrawala. Kaisar Api tertawa saat api yang berkobar berkumpul dan terbentuk menjadi kuas yang terbuat dari api. Saat Kaisar Api memeluknya, kuas itu turun ke arah papan Cakrawala. Ketika kuas itu muncul, ada kabut misterius di atas papan. Meskipun kabut itu tampak tipis, itu misterius, seolah-olah bisa menghalangi segalanya. Leluhur bela diri juga telah bergerak dan cahaya yang menyilaukan meledak dari tubuhnya. Namun, ada total delapan warna yang berbeda dalam pancaran itu, dan setiap warna mewakili sebuah elemen, dengan total delapan jenis energi spiritual yang menyatu dengan sempurna. Delapan pancaran tersebut terdistorsi dan membentuk sebuah jari yang sangat besar. Jari itu menembus ruang angkasa, seolah-olah mengandung energi tak terbatas saat turun menuju papan Cakrawala. Enyahlah. Kaisar Api dan leluhur bela diri berteriak, suara mereka menyebabkan ruang berfluktuasi. Kabut misterius di sekitar papan Cakrawala berdesir, seolah-olah mencegah apapun mendekat. Tapi dengan energi spiritual di sekitar kaisar api dan leluhur bela diri yang semakin kuat, halangan itu terkoyak. Sikat api dan jari delapan warna merobek kabut dan mendarat di papan Cakrawala di bawah tatapan kaget para penguasa langit. Sebuah tekanan yang luar biasa turun dari papan Cakrawala dan menyebar di antara langit dan bumi. Di bawah tekanan tersebut, semua penguasa surgawi, bahkan penguasa surgawi fase akhir seperti kintian, wajah mereka berubah drastis. Di bawah tekanan ini, mereka menyadari bahwa mereka bahkan tidak bisa menggerakkan jari mereka. Hanya kaisar api dan leluhur bela diri yang mempertahankan ekspresi tenang saat mereka mengacungkan tangan. Semua orang memusatkan pandangan mereka pada papan Cakrawala. Seiring dengan kuas dan jari yang turun. Papan Cakrawala bergetar dan suara gemuruh bergema di seluruh dunia seribu besar. Pada saat ini, setiap bentuk kehidupan di dunia seribu besar merasakannya dan mereka mengangkat kepala mereka untuk melihat ke arah makam sunyi utara. Sikat dan jari turun dan meninggalkan bekas di papan Cakrawala. Energi spiritual di seluruh wilayah bergetar di bawah pandangan semua orang. Saat papan Cakrawala berkedip-kedip seperti kembang api, semua orang bisa tahu betapa sulitnya itu. Bagaimanapun, bahkan Sein-Sein fase akhir tidak akan bisa mengalah di bawah tekanan Dewan Cakrawala, belum lagi perlawanan itu membuatnya lebih sulit untuk meninggalkan nama. Saat cahaya spiritual berkedip-kedip, wajah kaisar api dan leluhur bela diri berubah menjadi suram. Tangan mereka gemetar saat mereka terengah-engah sambil meremas untayan energi terakhir dalam tubuh mereka. Cahaya di papan Cakrawala semakin padat dan semua orang bisa melihat dua kata kuno secara bertahap terbentuk. Siau. Lin. Ketika dua kata itu selesai, kaisar api dan leluhur bela diri membeku saat butiran keringat terlihat di dahi mereka. Mereka menyipitkan mata mereka saat mereka melihat dua nama keluarga di papan Cakrawala. Tapi tidak hanya ekspresi mereka tidak mengendur, wajah mereka berubah menjadi lebih serius. Itu karena, saat mereka menyelesaikan goresan terakhir, mereka bisa merasakan tekanan yang luar biasa menyelimuti mereka. Tekanan itu membuat mereka merasa tidak tertahankan. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti mengapa kaisar abadi tidak berhasil meninggalkan nama lengkapnya saat itu. Jadi, bagian yang terakhir itu terlalu sulit. Mereka bisa merasakan bahwa jika mereka melanjutkan goresan mereka, kuas dan jari akan hancur dari energi dunia. Mereka berdua berdiri di langit untuk waktu yang lama sebelum menghela nafas. Melambaikan tangan mereka, kuas dan jari itu menghilang. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat mereka dengan rasa kasihan. Jika mereka berhasil menyelesaikan langkah terakhir, kaisar api dan leluhur bela diri akan menjadi kultifator yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia seribu yang berhasil meninggalkan nama lengkap mereka. Ini akan menjadi sesuatu yang melebihi pencapaian kaisar abadi. Tapi apa yang mereka capai saat ini sudah tidak mudah. Dari pencapaian mereka, mereka sebanding dengan kaisar abadi. Bersamaan dengan tindakan mereka, papan cakrawala misterius bergema dengan suara menggelegar dan aura misterius menyebar yang menyelimuti dua nama keluarga. Pada saat ini, penguasa surgawi bisa merasakan sesuatu saat mereka melihat ke arah kaisar api dan leluhur bela diri. Energi misterius turun dan menelan mereka berdua. Melihat mereka berdua, Qin Tian dan Saint Heavenly Sovereign selainnya merasakan rasa hormat yang muncul di dalam hati mereka. Cahaya misterius berkumpul di tengah alis kaisar api dan leluhur bela diri. Itu meninggalkan sebuah rune api di tengah alis kaisar api, sementara sebuah rune jimat kuno ada di dahi leluhur bela diri. Kedua rune itu mirip dengan jejak dunia, membuat mereka berdua terlihat sangat mulia. Saat mereka berdua menyapu pandangan mereka, tekanan yang tak terkatakan meresap. Seolah-olah mereka adalah penguasa dunia ini, dan kekuatan yang luar biasa akan menyertai setiap tindakan mereka. Itu berada pada tingkat yang melebihi alam penguasa surgawi suci. Qin Tian, Undying Lord, dan Saint Heavenly Sovereign fase akhir lainnya melihat pemandangan ini dengan panas dan penuh harap di mata mereka. Mereka awalnya mengira bahwa mereka telah mencapai batas kultivasi mereka. Namun pada saat ini, mereka menyadari bahwa mereka belum mencapai akhir. Ini adalah papan cakrawala. Mu Chen mengangkat kepalanya ke papan tulis, dan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Dia bisa merasakan darahnya melonjak saat tangannya mengepal dengan lembut dan suaranya yang tegas bergema, keinginan saya untuk hidup ini adalah meninggalkan nama saya di papan tulis. N. Bab 1529 Kaisar dan Leluhur VS Raja Jahat Surgawi, 1. Setelah nama keluarga Kaisar Api dan Leluhur Beladiri ada di papan cakrawala, papan itu berangsur-angsur menghilang. Hanya dalam beberapa tarikan nafas, itu telah menghilang sepenuhnya. Hanya tekanan yang tersisa di langit dan bumi, memungkinkan semua orang untuk memahami apa yang baru saja terjadi. Di dalam makam sunyi utara, tatapan berkobar yang tak terhitung jumlahnya dengan rasa hormat berhenti pada dua sosok yang kuat. Pada saat ini, tekanan yang meresap dari Kaisar Api dan Leluhur Beladiri jauh lebih kuat dari sebelumnya. Karena Kaisar Api dan Leluhur Beladiri berhasil meninggalkan nama keluarga mereka, mereka berhasil setengah jalan. Dalam hal kekuatan, mereka tidak lebih lemah dari Kaisar Abadi. Sepertinya dunia seribu besarku tidak ditakdirkan untuk malapetaka. Di zaman kuno, Kaisar Abadi menghadapi bahaya. Hari ini, kita memiliki Kaisar Api dan Leluhur Beladiri. Dengan Kaisar Api dan Leluhur Beladiri, dunia seribu besar saya akhirnya memiliki seseorang yang dapat menghadapi Raja Jahat Surgawi. Para penguasa Surgawi di Makam Sunyi Utara memiliki kegembiraan tertulis di wajah mereka. Mereka merasakan terlalu banyak tekanan dari Raja Jahat Surgawi. Bagaimanapun, yang terakhir terlalu kuat dan bisa menekan sein-sein fase akhir penguasa Surgawi di dunia seribu dewa. Tapi sekarang, Kaisar Api dan Leluhur Beladiri meninggalkan nama keluarga mereka di Papan Cakrawala. Meskipun mereka hanya mencapai setengahnya, mereka telah mulai memahami energi dunia misterius. Keberadaan keduanya tidak lagi membuat mereka merasa putus asa terhadap Raja Jahat Surgawi. Mereka akhirnya menyambut fajar di tengah-tengah keputus asaan dan kegelapan. Sementara para penguasa Surgawi di Makam Sunyi Utara bersorak, Raja Jahat Surgawi dan para Raja Langit lainnya tidak sedap dipandang. Terutama Raja Jahat Surgawi. Tatapannya suram saat dia menatap Kaisar Api dan Leluhur Beladiri. Ternyata, pemandangan ini telah melebihi ekspektasinya. Dia berharap setelah kematian Kaisar Abadi, tidak ada yang bisa menghentikannya di dunia seribu dewa. Tetapi pada saat ini, dua orang berhasil meninggalkan nama keluarga mereka di Papan Cakrawala. Sialan! Raja Langit Suci menggertakkan giginya dengan kemarahan di matanya. Situasi ini telah melampaui rencana mereka. Mereka awalnya berpikir bahwa dunia seribu besar akan jatuh di bawah belas kasihan mereka dengan kemunculan Raja Jahat Surgawi. Tapi dengan Kaisar Api dan Leluhur Beladiri meninggalkan nama mereka di Papan Cakrawala, kekuatan dunia seribu besar saat ini lebih kuat daripada di zaman kuno. Bagaimanapun, dunia seribu besar hanya memiliki satu peringkat yang berhasil meninggalkan namanya di Papan Firmamen, Kaisar Abadi. Tapi pada saat ini, mereka memiliki dua peringkat. Di bawah berbagai tatapan, Kaisar Api dan Leluhur Beladiri mengangkat kepala mereka. Mereka menatap Raja Jahat Surgawi dengan suara tenang mereka bergema, sepertinya rencana klan iblismu untuk menduduki dunia seribu besar kami gagal. Mata Raja Jahat Surgawi berkedip-kedip dengan cahaya berbahaya saat dia menjawab, kalian berdua hanya berhasil menyelesaikan setengahnya. Jadi bagaimana kau begitu percaya diri untuk mengucapkan kata-kata itu padaku? Karena itu masalahnya. Maka kami akan meminta nasihat dari Raja Jahat Surgawi. Kaisar Api dan Leluhur Beladiri tidak banyak bicara, tapi dengan acuh-ta'acuh tersenyum. Segera setelah itu, tatapan mereka berubah menjadi dingin. Raja Jahat Surgawi ini adalah pemimpin klan iblis, dan selama mereka berhasil menekan yang terakhir, skema klan iblis akan gagal. Selain itu, Raja Jahat Surgawi baru saja keluar dari segel dan berada di titik terlemahnya. Jadi kapan mereka akan bertindak jika mereka tidak menekannya sekarang? Kaisar Api dan Leluhur Beladiri bukanlah orang yang tidak fleksibel, tapi mereka tidak akan memberi Raja Jahat Surgawi waktu untuk pulih. Saat mereka berdua mengambil langkah maju, energi spiritual yang tak terbatas langsung berkumpul. Saat Kaisar Api membuat gerakan mencengkeram, penggaris hitam muncul di tangannya dan menebas ke bawah. Seketika, Api Kaisar yang mendesis menyembur keluar yang berubah menjadi cahaya setinggi satu kaki saat melesat. Di jalur penggaris itu, ruang angkasa terkoyak. Leluhur Beladiri mengepalkan tinjunya dan melemparkan sebuah tinju. Raungan dahsyat bergema dan tinju biru melesat di cakrawala. Saat naga biru mengaum, delapan energi berkumpul di mulutnya dan tampak seperti bisa menghancurkan langit dan bumi. Pada saat ini, ketika Kaisar Api dan Leluhur Beladiri melancarkan serangan mereka, keributan lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan tekanan yang meresap dari mereka bahkan menyebabkan wajah Raja Jahat Surgawi berubah menjadi suram. Huff, aku akan melihat seberapa mampu kalian berdua para ranker. Raja Jahat Surgawi mendengus saat mata jahat di tengah alisnya berkedip-kedip dengan aura iblis yang deras menyembur keluar. Binatang pemakan dunia. Sinar iblis melesat keluar dari mata jahat itu dan dengan cepat mengembang dengan raungan tajam yang berubah menjadi binatang raksasa kegelapan. Binatang itu memiliki pancaran jahat yang beredar di sekitarnya dengan mata yang penuh dengan kekerasan, seolah-olah dapat menghancurkan dan melahap apapun di dunia. Ketika binatang itu muncul, sang penguasa terbang mendekat. Saat binatang itu meraung, cakarnya mengacung ke arah penguasa dengan kekuatan yang dapat dengan mudah membunuh sein-sein fase akhir dan menghapus keberadaan mereka. Saat sang penguasa terbang, sosok binatang kegelapan itu membeku sebelum raungan tajam bergema di saat berikutnya dengan cakar yang menebas ke bawah. Naga biru itu juga terbang dan membuka mulutnya, melepaskan napas pelangi yang dahsyat ke arah binatang raksasa itu. Saat binatang itu meraung dengan keras, ia terbang keluar dan cahaya menyeramkan pada tubuhnya meredup. Tampak jelas, binatang itu menderita luka yang cukup parah. Dalam sekejap mata, Raja Jahat Surgawi berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Terbukti, bahkan Raja Jahat Surgawi tidak sebanding dengan dua peringkat. Di dalam makam sunyi utara, sorak-sorai meledak dan semua penguasa langit bersuka cita. Di sisi lain, pesta klan iblis terdiam, dengan para Raja Langit semuanya mengenakan ekspresi muram. Apakah kau menggertaku dalam keadaan terlemahku? Mata suram Raja Jahat Surgawi menatap binatang raksasa yang sedang dikalahkan dengan cahaya yang merajalela di matanya. Ketika dia menoleh, dia mengibaskan lengan bajunya dan aura iblis menyapu ke arah makhluk iblis yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya. Di jalur aura iblis, makhluk iblis yang tak terhitung jumlahnya tercabik-cabik. Raja Jahat Surgawi melahap mereka. Adegan yang tiba-tiba ini telah menyebabkan wajah para kultifator klan iblis menjadi kehabisan warna saat mereka berteriak. Tapi tidak peduli bagaimana mereka mencoba meharayan diri, mereka dilahap oleh aura iblis. Ternyata, Raja Iblis Surgawi telah menggunakan cara seperti itu untuk memulihkan kekuatannya. Ketika Raja Langit Suci dan Raja Langit lainnya melihat pemandangan ini, mereka menyipitkan mata mereka. Namun, mereka tidak menghalangi, karena mereka tahu bahwa setelah Raja Jahat Surgawi memulihkan kekuatannya, hanya dengan begitu dia bisa memiliki kekuatan untuk menghadapi kaisar api dan leluhur bela diri. Semua klan kecil lainnya memperhatikan perintahku. Semua klan harus menyediakan satu Raja untuk dikonsumsi. Suara dingin Raja Langit Suci bergema, menyebabkan banyak makhluk iblis dari klan iblis berubah drastis. Bagi klan-klan kecil itu, kehilangan seorang Raja berarti mengguncang fondasi mereka. Tapi menghadapi kekejaman para pemimpin klan utama, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk menolak. Oleh karena itu, satu demi satu makhluk iblis terbang ke langit setelah keributan singkat. Raja Iblis Surgawi menganggupkan kepalanya pada adegan ini dan kemudian mengibaskan lengan bajunya. Aura iblis meraung dan menelan para raja itu. Jangan khawatir. Setelah kita menyerang dunia seribu, aku akan menebusnya untuk semua kontribusi kalian. Suara dingin Raja Jahat Surgawi bergema saat dia menarik napas dalam-dalam dan melahap esensi darah yang masih ada di udara. Saat dia melahap esensi darah, mata Raja Jahat Surgawi terpancar dengan lingkaran cahaya aura iblis yang muncul di belakang kepalanya. Bahkan aura iblis di sekelilingnya naik dengan kecepatan yang mengejutkan. Hanya dalam beberapa tarikan napas, tekanan iblis yang dibentuk oleh aura iblis menyebabkan seluruh makam sunyi utara bergetar hebat. Di makam sunyi utara, kegembiraan pada penguasa Surgawi ditarik kembali. Bahkan kaisar api dan leluhur bela diri telah menyipitkan mata mereka dengan ekspresi serius. Saat aura iblis yang deras menyebar, samar-samar menahan tekanan energi spiritual yang datang dari kaisar api dan leluhur bela diri. Seiring dengan aura iblis di dalam tubuh Raja Jahat Surgawi menjadi semakin menakutkan, Muchen dan yang lainnya terkejut melihat dua mata tertutup di dahi Raja Jahat Surgawi bergetar sebelum perlahan-lahan terbuka. Ketika lima pupil yang menyeramkan terbuka, aura iblis yang tak terbatas menimbulkan ketakutan di hati semua orang. Lima pupil yang terbuka. Penguasa abadi melihat pemandangan ini dan suaranya yang serak bergema. Di zaman kuno, Raja Jahat Surgawi ini hanya menggunakan empat pupil. Hati semua orang bergetar. Bukankah itu berarti Raja Jahat Surgawi ini lebih kuat dari saat itu? Di bawah mata semua orang, Raja Jahat Surgawi perlahan-lahan mendorong tangannya keluar dan energi penghancur di dalam tubuhnya membuatnya menunjukkan ekspresi puas. Menundukkan kepalanya, kelima pupilnya menatap kaisar api dan leluhur bela diri. Di saat yang sama, suaranya yang penuh dengan kekerasan bergema. Kalian berdua bisa mati tanpa penyesalan setelah memaksaku untuk menggunakan lima muridku. N. Bab 1530 Kaisar dan Leluhur VS Raja Jahat Surgawi 2. Lima murid. Kaisar api dan leluhur bela diri menatap makhluk iblis itu dengan tatapan serius. Dalam keadaan ini, Raja Jahat Surgawi sangat kuat. Bahkan mereka berdua merasakan sedikit tekanan. Iblis ini benar-benar dalam dan tak terduga. Kaisar api menghela nafas. Tapi tidak peduli seberapa kuat dia, dia harus mati hari ini. Leluhur bela diri berbicara dengan dingin berkumpul di matanya. Dia secara alami dipenuhi dengan kebencian pada klan iblis. Pikiranku juga. Kaisar api tersenyum saat api berkobar di matanya. Tubuh mereka berdua tiba-tiba bergetar, dan di saat berikutnya, energi spiritual tak terbatas berkumpul yang membentuk lautan energi spiritual tak berujung di belakang mereka. Saat samudera itu bergelombang, aliran yang jernih bergema, menunjukkan bahwa energi spiritual itu tidak palsu. Karena kepadatannya, mereka terbentuk menjadi dua samudera. Dari situ, semua orang dapat melihat bahwa mereka berdua telah mencapai ketinggian yang menakutkan dan dapat mengendalikan energi spiritual langit dan bumi. Saat kaisar api mengibaskan lengan bajunya, sinar yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari lautan dan dengan cepat mengembun menjadi teratai. Setiap teratai itu mengandung fluktuasi yang merusak. Di belakang leluhur bela diri, samudera energi spiritual ditutupi oleh berbagai elemen yang terbang keluar. Energi itu kadang-kadang akan menyatu dan terpisah, membuatnya sulit untuk dipertahankan. Ketika kaisar api dan leluhur bela diri bergerak, mereka tidak menahan diri. Bahkan Raja Langit Suci dan Raja Langit lainnya mengubah wajah mereka saat mereka mundur. Hanya Raja Jahat Surgawi yang berdiri tak bergerak saat kelima pupil matanya berkedip-kedip dengan cahaya menyeramkan dan aura iblis yang deras yang membawa kekuatan yang menakutkan. Mengangkat kepalanya, suaranya yang acu tak acu bergema, air terjun iblis. Aura iblis yang tak terbatas menyapu langit dan turun dari cakrawala seperti air terjun hitam. Air terjun hitam itu mengandung kekuatan yang menakutkan dan ruang di bawahnya runtuh. Teratai-teratai terbang, membumbung tinggi ke dalam air terjun kegelapan. Setelah itu, ledakan dahsyat menyebar dan menghancurkan air terjun. Sebelum air terjun hitam bisa pulih kembali, petir, es, api, dan berbagai energi elemen lainnya terbang. Setelah semua energi itu masuk ke dalam tirai hitam, benturan keras bergema dan air terjun hitam itu pun hancur seluruhnya. Saat kedua kekuatan itu berangsur-angsur menghilang, hanya ruang yang runtuh yang tertinggal. Tiga tatapan dingin terhubung dengan percikan api yang beterbangan di angkasa. Kaisar api memegang penggaris hitam, sebelum berubah menjadi garis api saat dia terbang menuju raja jahat surgawi. Penguasa api surgawi kuno. Sebuah raungan bergema dengan api mendesis berkumpul di hadapannya menjadi penggaris besar yang menyerap api yang menakutkan. Penggaris di tangan kaisar api mirip dengan pedang disarungnya saat keduanya terhubung dan memancarkan fluktuasi yang mengerikan. Tongkat kaisar petir. Petir menutupi tangan leluhur bela diri saat tongkat muncul. Memegang tongkat itu, petir berkedip-kedip di bawah kakinya dan menembus ruang angkasa, menuju raja jahat surgawi. Penguasa api turun dan bahkan merobek langit dan bumi dengan gejolak yang menyala-nyala. Tongkat kaisar petir teracung dan naga petir yang melingkar di sekelilingnya mengamuk dengan setiap bayangan yang membawa kehebatan yang menghancurkan. Kaisar api dan leluhur bela diri bergerak pada saat yang sama dan momentumnya mengguncang bumi. Menghadapi kaisar api dan leluhur bela diri yang bekerja sama, bahkan raja jahat surgawi pun tidak berani meremehkan mereka. Dengan ekspresi muram, dia mengepalkan tangannya dan cahaya iblis berkumpul, membentuk tombak hitam. Tombak iblis itu diukir dengan wajah-wajah yang tak terhitung jumlahnya dengan raungan yang tajam. Gelombang suara tersebut dapat menyebabkan energi spiritual seseorang menjadi tidak terkendali. Tombak di tangan raja iblis jahat surgawi terbang dengan aura iblis yang berfluktuasi. Pada saat berikutnya, speartik bergetar dan tombak berubah menjadi naga iblis yang menerkam dan berbenturan dengan penguasa yang menyala. Saat tabrakan logam bergema, benturan pada tingkat badai terus-menerus menyebabkan ruang angkasa runtuh akibat gelombang kejut yang terlihat. Sedemikian rupa sehingga bahkan fragment-fragment spasial tidak dapat menahan gelombang kejut dan hancur. Ketika Muchen dan penguasa surgawi lainnya melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan keterkejutannya. Bahkan gelombang kejut dari pertempuran pada level ini bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh Saint Heavenly Sovereigns. Di langit makam sunyi utara, bentrokan ketiga Sovereign terlihat jelas di depan mata saat mereka bertarung dengan penggaris yang menyala, tongkat petir, dan tombak iblis yang akan membawa fluktuasi yang merusak di setiap bentrokan. Hanya dalam beberapa menit, ketiga siluet itu telah beradu lebih dari seribu putaran. Mata Muchen terpaku pada ruang di depannya saat cahaya berkumpul di matanya. Namun, dia hanya bisa merasakan ketiga siluet itu secara singkat dan tidak bisa mengejar kecepatan mereka. Level ini terlalu kuat. Muchen mengepalkan tinjunya dengan darah mendidih. Level itu benar-benar kultifator tertinggi. Raja Langit Suci dan Raja Langit lainnya juga melihat pemandangan ini. Beberapa saat kemudian, Raja Langit Suci berkomentar dengan ekspresi muram, Kaisar Api dan leluhur bela diri itu tidak sederhana. Kerja sama Kaisar Api dan leluhur bela diri begitu menakutkan sehingga bahkan Raja Jahat Surgawi tidak bisa berbuat apa-apa pada mereka berdua. Apakah kita perlu bergerak? Raja Langit Bayangan bertanya. Melirik ke arah Makam Sunyi Utara, Raja Langit Suci menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Bahkan jika kita berurusan dengan semua orang di sana, tidak ada yang bisa kita lakukan pada dunia seribu besar selama Kaisar Api dan leluhur bela diri ada di sini. Saat ini, kita hanya bisa berharap Dewa itu bisa membunuh Kaisar Api dan leluhur bela diri. Tombak Iblis meraung saat meledak dengan segudang kaki cahaya Iblis yang berbenturan dengan tombak api dan tongkat petir. Saat riak meledak, mereka bertiga terhempas. Mereka bertiga dengan cepat menstabilkan sosok mereka dengan ekspresi yang berubah menjadi kuburan. Kalian berdua tidak lebih lemah dari Kaisar Abadi saat itu. Dunia seribu benar-benar diberkahi dengan keberuntungan. Tombak Iblis Raja Iblis Surgawi bergetar saat dia berbicara. Wajah leluhur bela diri itu dingin, tapi dia tidak memiliki niat untuk berbicara dengan Raja Jahat Surgawi. Dia hanya menatap Kaisar Api dan berkata, Iblis ini terlalu kuat dan kita tidak bisa menahannya. Menghembuskan nafas dalam-dalam, Kaisar Api mengangguk dengan lembut dan menutup matanya. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba membuka matanya dengan Kaisar Api berkobar di matanya. Api Kaisar segera menyembur keluar dan menelan tubuh Kaisar Api saat samudera energi spiritual yang tak terbatas di belakang Kaisar Api mulai terbakar. Di kedalaman samudera, semua orang dapat melihat teratai kaki yang sangat banyak perlahan-lahan naik ke langit. Teratai itu sangat mempesona dengan berbagai warna. Setiap warna mewakili api surgawi yang meresap dengan kekuatan yang menakutkan. Tekanan yang tak terlukiskan memancar dari teratai yang menyebabkan wajah semua orang berubah. Pada saat yang sama, leluhur bela diri juga bergerak dan kedua tangannya menyatu sebelum perlahan-lahan ditarik terpisah. Saat cahaya tak terbatas berkumpul, delapan warna berbeda mengelilingi tubuhnya dan delapan rune kuno bisa terlihat samar-samar. Jadi, kalian akan habis-habisan. Tapi apakah kalian pikir aku takut pada kalian berdua? Raja jahat surgawi menyipitkan matanya saat dia membentuk segel dan menyebabkan aura iblis berfluktuasi. Menghadapi kaisar api dan leluhur bela diri, Raja jahat surgawi tidak berani melihat ke bawah meskipun membuka lima mata. Di bawah semua tatapan takjub, semua orang bisa melihat teratai besar naik di langit dan melayang di sekitar kaisar api. Delapan rune berputar dengan cepat di sekitar leluhur bela diri dan menarik energi dunia untuk turun. Aura iblis tak terbatas berkumpul di atas raja jahat surgawi dengan aura jahat yang melonjak. Pada saat ini, terlepas dari penguasa surgawi dari dunia seribu besar atau raja langit dari klan iblis, semua wajah mereka berubah saat mereka mulai mundur. Siapapun bisa mengatakan bahwa kedua pihak telah membangkitkan niat membunuh mereka. Mereka mulai mengeluarkan jurus-jurus pembunuhan mereka untuk mengakhiri pertempuran. Konfrontasi berlangsung singkat sebelum tiga teriakan tiba-tiba bergema. Kaisar api kemarahan Buddha, teratai api. Kaisar api berteriak saat teratai itu melesat dan mekar, menembus fluktuasi yang merusak. Delapan jimat nirwana. Leluhur bela diri mengetuk jarinya dan delapan rune kuno menyatu, memicu energi dunia, dan berubah menjadi sinar penghancur yang melesat ke arah Raja Jahat Surgawi. Diagram Pembunuh Dewa Lima Murid Raja Jahat Surgawi menyatukan kedua tangannya dan membentuk segel. Di langit, sebuah diagram muncul dari aura iblis yang deras dan terbuka. Garis-garis yang tak terhitung jumlahnya melesat melintasi langit dan bumi saat tubuh mereka bergetar. Hasil dari pertarungan ini akan menentukan nasib dunia seribu besar.